Tidak pernah menarik kembali kompol rosa Ada soratnya, tanggal 13 itu keterima suratnya penarikan terhadap dua penghidih Dari kejaksaan juga kita terima penarikan dua jaksa penutup umum Tanggal 15 dibahas, tanggal 21 dibuatlah surat keputusan pemberdayaan yang bersangkutan Apa yang tidak ada? Tapi kan kalau mau ngirim surat kembali, saya tidak ingin merenanggapi yang bukan saya kena saya Yang jelas kita sudah melakukan rekomunasi, kita bersinergi Dan kemarin ada kawan-kawan bertanya, bagaimana Pak terkait dengan tersangka Harun Masiku, HM Saya bilang kita sudah menyampaikan permintaan bantuan kepada Polri Alhamdulillah kita apresiasi, kita menyampaikan penghargaan Kapolri sudah perintahkan menyebar surat DPU atas nama Harun Masiku Saya kira itu yang kita kembangkan, sinergi itu yang paling penting Kompol-Rosa ini turut ikut melidik dalam kasus OTT-nya Pak Wan Justiawan gak Pak? Kayaknya kemarin sudah disampaikan oleh Pimpinan Pak Alek Sandar Morwata Oke, jawabannya sama seperti ini Tapi sudah pembatalannya sudah terima oleh KPK Pak Itu penjelasan dari Bapak, bahwa Kompol-Rosa tidak ada kaitannya dalam penyelidikan kasus OTT-nya Kasus, ntar dulu Kemarin kan sudah dijawakkan oleh Pak Alek kan Apa jawab Pak Alek? Saya tanya kepada Anda Berarti Anda tidak baca? Kasus surat pembatalan itu sudah ada keputusan sebelumnya Bukan rasanya tidak pula, keputusan Pimpinan sudah menyampaikan bahwa Sudah ada surat penghutiannya, sudah kirim surat penghadapannya Saya kira itu Jadi masih banyak tugas Tapi kalau tidak diterima oleh Polri, Pak dia kan jadi gak berstatus, Pak Tidak dong, dia tetap mengatakan Polri kok Yang mengatakan jadi status Anda loh Oke, makasih ya Cukup Tidak dong, dia tetap mengatakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih